Halo teman-teman Sini saya upload lagi edisiku belanja Waktu hari libur Seluruh kemarin Karena sekian lama enggak libur Jadi minum kemarin saya mumpul libur Saya cepat-cepat belanja buat kebutuhan pribadi Dan belanja apa saja Waktu libur Ini belanjaan pribadi saya Ini sepok Buat cemilan makanan sehari-hari Ini dan ini Uang pribadi ya Uang pribadi saya Di luar dari tanggung jawab majikan Kalau majikan kan makanan yang biasa Sehari-hari itu ya di Hong Kong Nah kalau kita pengen makan yang enak-enak Buat cemilan pribadi kebanyakan Para cece itu atau para Buruh migran di Hong Kong itu Kita beli sendiri ya Jangan salah loh Jadi kira tep away apa Cece Hong Kong Buruh migran di Hong Kong itu enak Terjamin Emang terjamin kalau soal makan Tapi kalau kita pengen beli cemilan sendiri Pengen beli Apa sih? Makanan Indonesia Terutama makan Indonesia ya Mau bikin kue atau apa Atau beli apa-apa Langsung jadi Kita beli sendiri Kebanyakannya gitu ya Nah termasuk saya Kalau pengen apa-apa Saya beli sendiri loh Nah saya waktu Minggu kemarin libur tuh Saya beli Hampir ini semuanya Sama makan Waktu minggu kemarin itu Hampir mencapai habis Kurang lebih 500 dolar Hong Kong Atau sekitar 1 jutaan lah ya Kurang lebih kan Sangat-sangat-sangat Gimana gitu Tapi itu kan udah Kalau udah Mengikuti uang Hong Kong sih Udah Biasa ya Nah saya beli kemarin itu Pertama beli mie Saya suka mie Nanti direbus sama apa gitu Nah ini Di sedap Kalau gak salah ini Harganya 11 dolar Hong Kong ya Beda-beda toko Indo Beda harga ya Teman-teman Jalan talang Saya kemarin beli di Sam Suipo Sam Suipo Toko Hong Kong Dekat rumah saya Karena setingannya Kedisi Sam Suipo Nah ini 11 dolar ya Kalau menurut uang Indo 11 dolar itu Sekitar 22 Kurang lebih ya 22 Lebih apa 22 Kurang gitu Karena tergantung Kurs Naiknya Hong Kong Dollar Dan rupiah Nah ini sedap Kebetulan disini Sedap Pasasoto Apalagi Ini dari toko Indonesia dulu ya Dan ini Cabai Dan kebetulan Cabai itu Lagi mahal Di Hong Kong Tadinya mau beli cabai basah Tapi karena lagi mahal Bukannya menurun Kemarin itu Malah lebih mahal 30 Cuma berapa gitu 30 dolar Jadi kalau itu 60 ribu ya Cuma Setengah kilo apa Seperempat gitu ya Seperempat adalah Mungkin ya Jadi gak jadi beli Aku belinya Nih Yang 15 dolar Cabai kering Di toko Indonesia Ini Di toko Indonesia Berarti kalau 15 dolar Uang Indonesia Yang sekitar 30 ribuan Kurang lebih ya Kurang lebih 30 ribu loh ini Sampai segini Adalah Se Misalnya Kurangnya Seginilah 30 ribu Uang Indonesia Yang sekitar Kurang Dan ini Sumbuh penyedap rasa Buat bikin Kue apa-apa Gitu ya Saya suka bikin Bikin kue Kue Cemilan Ini cuman 8 dolar Kalau 8 dolar Ini 8 dolar Hongkong Kalau menurut Uang Indonesia Sekitar 16 ribu Ya Eh 18 ribu Apa gitu ya Antara 18 ribu Apa 16 ribu Segitar Segitulah Kurang lebih ya Dan ini Terigu Kalau saya Mau bikin Mbak Wan Atau kue Atau apa Nah Nah Saya sedia Selalu Set terigu Setiap saat Terigu Kalau gak salah 9 dolar Atau 18 ribu Atau Saya kurang lebih Segitulah 20 ribu Ke bawah Ini 9 dolar Dan ini Stoknya Padahal masih Banyak Banyak Buat bikin Kue Dari Toko Indonesia Semua Ini Bicampur Sama Sini Dan Ini Tepung Bakwan Ini Buat Bikin Tepung Buat Bikin Bakwan Juga Atau Apa Gitu Lebih Enak Pake Ini Sama Kayak Yang ini Harganya 9 dolar Sekitar 18 ribu 20 ribu Uang Rupiah Indonesia Kalau Dolar 9 dolar Ini Pertepungan Dan Ini Saya Tadinya Mau bikin Kue Naster Jadi Bikin Apa Jadi Saya Sedia Keju Keju Krab Ini Murah Banget Cuman 20 dolar Hongkong Kalau Indonesia Sekitar 40 40 ribu Kurang Lebih 40 Rupiah Kalau Kata Saya Ini Kok Murah Banget Gitu Ya Karena Kalau Di Hongkong Harga Hongkong Agak Lumayan Mahal Kalau Soal Keju Makanya Saya Beli Di Toko Indo Dan Kebetulan Ada Makanya Saya Langsung Beli Mungkin Nanti Kalau Libur Lagi Saya Beli Lagi Buat Stop Mumpung Lagi Murah Murah Ada Biasanya Suka Susah Dan Ini Blue Band Blue Band Buat Kue Juga Bikin Kue Atau Apa Cuma 9 Dollar Sama Dengan Harga Teribu Sekitar 20 Ribu Kebawah 18 Ribu Sekitar 20 Ribu Uang Rupiah Indonesia Rupiah Oke Teman Teman Blue Band Lanjut Lagi Teman Teman Dan Ini Coffee Saya Penyuka Coffee 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 Cappuccino Dan Ini Harganya 15 Dollar Menurut Saya Ini Murah Banget Segini Cuma 15 Dollar Isinya 11 Biasanya Isinya 10 Kalau Di Toko Indolain Dan Ini Karena Ada Free Satu Aliat Gratis Satu Jadi Harganya Jadi Gratis Satu Jadi 11 Harusnya Kalau Di Toko Indolain Isinya 10 Kebanyakan Di Toko Lain 10 Dan Ini Coffee Satu Jadi 11 Isinya Tapi Tidak Semua Toko Indolain Toko Indolain Yang Bisa Mesul Kebetulan Isinya Sebelat Makanya Saya Beli Langsung Buat Stock Juga Persedia Teman Teman Dan Selain Coffee Saya Juga Penyuka Coklat Emangnya Anak Anak Aja Penyuka Coklat Orang Tua Juga Penyuka Coklat Saya Kebetulan Beli Beng Ini Beng Beng Juga Harganya Kalau Nggak Salah 15 Dollar Isinya 10 Kalau Beng Lupa Saya Ini Berapa 15 Dollar Apa Gitu Pokoknya Murah Banget Beng Minuman Itu Cuma 15 Dollar Isinya 10 Kalau Produk Indonesia Itu Makanya Saya Langsung Beli Di Toko Indonesia Kena Murah Murah Kalau Minuman Ini Masih Awet Isinya 10 Baru Diminum Berapa Gitu Murah Banget Pokoknya Semua Kayak Coklat Tos Kayak Gitu Beng Beng Kalau Gak Di Toko Indonesia Ini Makalan Kue Tapi Produk Filipina Untuk Indonesia Bukan Hanya Produk Indonesia Campur Campur Seperti Pihak Tidak Dari Produk Filipina Kayak Coklat Kayak Gini Kue Coklat Kip Bulu Kalau Di Indonesia Kalau Ini Enggak Salah Sekitar 18 Ata 18 Dollar Kalau Indulang Indonesia Sekitar Ya Hampir 40 Ribu Kurang Ke 30 Ribu Lebih Gitu Produk Filipina Dan Ini Saos Ini Saos Sambal Harus Ada Ini Buat Makanan Juga Penambah Selerah Makan Ini Kalau Anda Salah Lupa Berapa 9 Dollar Kalau Salah Siapa 8 A 9 Yang Sekitar 20 Buku Langah Ekstra Pedas Enak Bang Oke Teman Teman Dan Oke Kalau Toko Indonesia Mungkin Udah Yang Gak Ada Lagi Teman Itu Bagusan Tadi Dari Toko Indonesia Semana Belajarnya Produk Indonesia Toko Indonesia Nah Sekarang Produk Hongkong Produk Hongkong Juga Harus Ada Teman Biar Lengkap Produk Hongkong Apa Saja Teman Tuan Ayo Lihat Nih Produk Hongkong Saya Beli Tofu Bahasa Hongkong Tofu Hampir Sama Dengan Tahu Tahu Ya Saya Beli Tahu Saya Penyukah Tahu Jadi Saya Selalu Beli Tahu Kalau Ketok Hongkong Di Pasar Pasar Hongkong Selain Ketok Indonesia Saya Langsung Ke Pasar Beli Tahu Beli Tahu Ini Dan Sama Ini Apa Gak Tahu Semacam Baso Baso Dari Aci Gitu Dari Kanji Dari Kanji Ini Baso Baso Apa Tahu 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 Nggak Ngeti Lah Ini Buat Dimakan Sama Umi Atau Apa Kayak Ini Kemarin Di Kilo Yang Rp 20.000 Apa Dia Bila Misalnya Disatuin Sama Ini Disatuin Sama Ini Sama Kecil Kecil Dan Ada Ini Apa Unik Unik Kayak Semacam Apa Ini Buat Makan Ini Teman Teman Ini Enak Banget Dan Ini Tahu Tahu Kecil Tahu Tahu Kecil Bisa Digoreng Bisa Dimakan Sama Tahu Sama Rujak Peti Sama Enak Ini Kayak Gini Kenyal Kenyal Biar Teman Taman Gak Penasaran Kayak Gini Ini Ada Dua Satu Dua Dan Ini Tahu Udah Gak Asing Lagi Teman Teman Bentuknya Hampir Sama Dengan Tahu Indonesia Kali Ya Beda Dikit Ya Tuh Di Hongkong Itu Tahu Banyak Bentuk Bentuk Ya Teman Teman Saya Beli Bentuk Bentuk Gini Leks Kalau Belanja Lagi Tak Lihat Bentuk Bentuk Tahu Di Tiga Bentuk Bentuk Pertahuan Satu Dua Tiga Tiga Barang Ini 60 Dollar Terus Sekitar Uang Indo 120 Ribu Kurang Lebih Teman Teman Segini Tiga Oke Teman Teman Kemarin Selain Ke pasar Beli Tahu Saya Beli Tidak Lupa Minuman Favorit Saya Ini Lemon Lemon Saya Kalau Setiap Libur Harus Beli Yang Namanya Lemon Gak Boleh Ketinggalan Setiap Hari Saya Minum Lemon Kadang Dua Kadang Tiga Kadang Empat Tergantung Saya Harus Minum Lemon Karena Selain Bagus Buat Kesehatan Juga Saya Buat Program Menurunkan Berat Badan Alias Diet Diet Buat Diet Menurunkan Berat Badan Ini Sangat Bagus Sekali Selain Alami Juga Tidak Mengandung Bahan Jat Kimia Asal Pemakaiannya Secara Rutin Dan Teratur Ini Bagus Banget Lemon Kalian Boleh Dicoba Di rumah Minum Lemon Setiap Hari Bagus Banget Ini Buat Tubuh Bikannya Saya Selalu Beli Lemon Ini 10 Dollar Isi Lima Tergantung 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 Murahnya Kadang Kan Mahal Ini Kemarin Lagi Lumayan Cukup Murah 105 Kadang Biasanya Saya Beli Ada 106 Ada 107 Mungkin Karena Agak Maha Dikit Jadi 105 Biasanya Eh Bukan 100 10 10 14 Kadang Kemarin Kebetulan 10 5 Jadi Saya Beli 20 Dollar Isinya 10 20 Dollar Isinya 10 Yang Sekitar Kalau 20 Dollar 40 Rupiah Indonesia Oke Dan Yang Ini Saya Beli Telur Telur Hitam Ini Telur Loh Ya Kayak Gini Jangan Salah Telur Ini Telur Teman Teman Ini Telur Nanti Ini Dikipas Dibuka Klasiknya Dikipas Udah Ya Sebelumnya Udah Diatra Terus Dibuka Ini Dalamnya Telur Hitam Telur Hitam Itu Luarnya Kayak Gini Ini Isinya 5 Cuman 11 Dollar Wah Kalau Mundusnya Murah Banget Ya Murah Banget Kalau Udah Di Restoran Lumayan Mahal Tapi Kalau Biasanya Sudah Diolah Gitu Teman Kalau Ini Kayak Gini Kita Mesti Dibuka Dulu Terus Dibersihin Baru Dimakan Ini Langsung Dimakan Teman Teman Gak Usah Dimasak Kecuali Kalau Telur Asin Yang Kita Direbus Dulu Dimasak Dulu Nah Kalau Ini Kita Gak Usah Dimasak Langsung Dimakan Yang Nanti Udah Dibuka Dibuka Terus Dibersihin Dibersihin Loh Dan Yang Terakhir Saya Beli Ini KFC Sampai Satu Ember Buat Sendiri Juga Ini Masih Ada Semalam Sisanya Lalu Bawa Ke Rumah Satu Ember Segini Ini Harga Normalnya 130 130 Sekitar 200 300 Uang Indonesia Rupiah Tapi Karena Ragi Diskon Jadi 60 Dolar Jadi Banyak Yang Beli 60 Dolar Ragi Diskon Jadi Sekitar 120 Seember Gini Isinya Sembilan Ini Udah Di Up Pribadi Di Di Vlog Pribadi Ini Sembilan Murah Banget Satu Ember Ini Aslinya Bite Kalau Di Video Ini Aslinya Kayak Kecil Gitu Ini Aslinya Besar Banget Aku Sampai Kaget Satu Ember Banget Gitu Satu Ember Ini Makanya Biasanya Berapa Orang Tapi Karena Saya Cuma Satu Orang Banget Satu Orang Gitu Dan Yang Terakhir Belanjaan Saya Halo Teman Teman Dan Yang Terakhir Belanjaan Saya Ini Adalah Ini Poporit Saya Makanan Hongkong Mie Hongkong Ini Poporit Saya Oke Oke Teman Teman Dan Yang Terakhir Belanjaan Saya Adalah Ini Ini Makanan Saya Favorit Ini Makanan Saya Produk Kongkong Mie Makanan Favorit Ini Enak Seperti Kayak Gini Dalam Jelaskan Nih Mantap Banget Pokoknya Bisa Pakai Sendok Kayak Gini Pedis Banget Dan Ini Banyak Pilihan Ada Yang Pedis Ada Yang Enggak Tapi Saya Lebih Suka Yang Banyak Yang Pedis Yang Banyak Cabainya Pilihan Paling Atas Pedis Banget Ada Level Lepol Pedis Banget Ya Terlalu Lepol Teman-teman Beli 2 2 2 Mangkok 3 Sebenarnya Tadi Sudah Habis 1 Dimakan Semang 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 Ini Segini Tiga Mangkok Mari Dari Anak 1 1 Mangkok Sekitar 80 80 Dolar Hong Kong Lebih Ya Terima Kalau Sekitar Hampir Rata Ya 100 Ribut Kurang Ya 80 Dollar Sekitar 60 60 60 60 Rupiah Kita 200 Rupiah Kurang Uang Indonesia Ya Lebih Kita 200 Rupiah lebih uang Indonesia rupiah kalau uang Hong Kong ini sekitar 80 dollar lebih kami pokoknya saya ngasih uang dollar 100 dollar dikenaliin setelah 10 ini berapa gitu kalau dia hanya dikasih uang Indonesia rupiah ini berapa ya ini berapa dulu kalau dolar lebih oke teman-teman inilah penampakan belanjaan buru migran di Hong Kong belanjaan keperluan pribadi buru migran Indonesia bekerja di Hong Kong jadi ini apa sih namanya bukan uang memajikan ini uang sendiri jadi ya ditulah gitu kita kerja buat kesehatan juga ngapain juga lead lead keluarin uang sendiri buat makan kita juga sendiri kalau pengen makan yang tinggal kita juga kerja butuh tiangga butuh hiburan juga salah satunya adalah belanja keperluan pribadi juga merupakan hiburan tersendiri oke teman-teman udah dulu saya nontonin next kamu belanjain banyak lagi buat hidup luang pribadi saya apa lagi ya keseharian di Hong Kong itu saya nggak yang kerja ya kayak gini tenangin diri sendiri tapi dengan belanja kebadi kapan lagi kita punya uang sendiri gaji sendiri kan pecar gitu jadi jangan disangka Hong Kong itu gimana gimana kayak gini Hong Kong gimana oke teman-teman kelas info nya kayak gini ya tapi beda cc beda buru migran beda beda ini ya tapi kebanyakan cc di di Hong Kong tempatnya buru migran di Hong Kong pembantu jadi kita buru migran di Hong Kong itu kayak gini beli sendiri tapi tidak semua ya tidak semua tapi kebanyakannya beli tergantung pemajikannya tergantung kita juga pengen makanannya lebih atau pengen makanan Indonesia yang lebih atau pengen makanan Hongkong yang lebih yang belum ada di majikan nah inilah ini kayak gini oke teman-teman terima kasih atas kalian menyaksikan video saya ya oke bye bye sampai jumpa lagi bersama yang di erho teman-teman jadi total belanjaanku satu libur kemarin itu ya semuanya dari A sampai Z ini dari A sampai Z ini antara toko Indonesia dan toko Hongkong di total semuanya sekitar 500 dolar lebih ya kurang lebih 500 dolar apa 600 gitu pokoknya mah 600 dolar ke bawah lah kalau nggak salah gitu itu karena saya nggak terlalu dihitung-hitung banget sama kemarin makan sama belanja ini itu liburan beli pulsa ini itu beli makanan segini belanja sekitar kurang lebih 500 atau 600 dolar ya pokoknya 600 dolar ke bawah atau kalau uang Indo sekitar sekitar 1 jutaan kurang ya teman-teman karena waktu itu saya juga beli oktopus juga sih gitu ya ya jadi total sekali libur-libur kemarin habis sekitar 600 dolar Hongkong 600 dolar Hongkong berapa rupiah kalau di rupiah kan berarti sekitar kurang lebih 1 jutaan uang Indo ya teman-teman kurang lebih ya kalau tergantung kurang kurus turun naik turunnya di Hongkong gitu tergantung kurus naik turunnya rupiah dan dolarnya gitu jadi sekitar ini total sekitar kurang lebih 1 jutaan uang Indonesia dan 600 kurang lebih uang dolar Hongkong gitu teman-teman infonya ya ya begitulah teman-teman oke nggak kerasa belanja segini juga kan harganya sudah melambung ya sama aja sih Indo Hongkong cuma beda kurusnya había doang la ya namanya juga kebutuhan pasti ada turun naik ya teman-teman di ai-teman you 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 Terima kasih.